Jelajah Gunung Pilu Perjalanan kami mulai dari studio ujung Kulon FM yang ada di Desa Padasuka dengan mengendarai sepeda motor. Perjalanan yang kami lalui dari mulai kampung Padali Desa Padasuka menuju kampung Sompok lumayan merepot kan? Jalanan yang masih berbatu dan berlubang, ditambah lagi dengan banyaknya turunan dan tanjakan, cukup menyulitkan sepeda motor yang kami tumpangi. Lagi-lagi masalah jalan ya. Semoga pemerintah terkait bisa segera memperbaiki infrastruktur terutama jalan yang ada di pelosok ujung Kulon. Setuju kan? Tuh kan bener, gara-gara jalan yang rusak dan berbatu, salah satu sepeda motor yang kami tumpangi mogok. Karena salah satu sperpatnya ada yang copot. Waduh, untungnya ada salah seorang warga yang bisa betulin sepeda motor kami. Jadi, perjalanan dilanjut. Dan setelah sekitar 50 menit melakukan perjalanan dengan sepeda motor di jalan yang berbatu, akhirnya kami tiba di kampung Sompok. Di kampung Sompok inilah, kendaraan akan kami titipkan di salah satu rumah warga. Dan selanjutnya, kami akan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Gunung Tilo. Ya, warga Ujung Kulon, dari kampung Sompok. Kampung Sompok inilah, kami mulai berjalan kaki menuju Gunung Tilo. Semoga kuat ya. Menurut keterangan warga setempat, perjalanan dengan berjalan kaki menuju Gunung Tilo dari kampung Sompok, sekitar 20 sampai 30 menit. Itu bagi orang yang terbiasa jalan kaki lho. Baru beberapa menit jalan, eh, sudah langsung ada tanjakan. Waduh, waduh, alamat nih. Oh, semangat, semangat. Mantap, tanyakan, tanyakan si layur, Jok. Akses jalan lumayan lebar, cuma masih lumpur dan belum berbatu. Katanya sih, kalau musim kemarau, sepeda motor atau mobil bisa melalui jalan ini. Ternyata tanjakannya lumayan panjang-panjang ya. Ditambah lagi, karena kemarinnya habis hujan, jadi jalan yang berlumpur dan becek lumayan merepotkan juga nih. Ayo, jalan terus! Baru setengah perjalanan, kaki udah lemes. Ditambah lagi, langsung haus nih. Karena udah sekitar 3 tajakan yang harus dilewati. Oh ya, wargi ujung kolon. Jangan lupa, bekal air minum yang cukup ya, biar gak kehausan di tengah jalan. Break, break. Iya, akhirnya kami memutuskan untuk break sejenak sekedar untuk meluruskan kaki-kaki yang kaku dan menghilangkan haus. terima kasih. hai 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 selamat menikmati setelah tenaga mulai pulih lagi dan hausnya hilang lanjutkan lagi perjalanan oh ternyata ada turunan yang cukup curam nih teman-teman aduh kalau hujan repot nih licin banget ya dan setelah turunan yang curam kembali kita tersenyum lagi karena harus melewati lagi tanjakan ya namanya juga jalan-jalan ke gunung pasti banyak tanjakan dan turunan kalau gak mau nemu tanjakan jalan-jalannya ya ke pantai rasa lelah setelah melewati tanjakan sedikit terobati nih karena setelah tanjakan kita disuguhkan dengan hamparan sawah yang indah hey selamat menikmati setelah hujan pergi ku terdampak di tempat seintai ini seperti hati sedang sedang jatuh cinta ku bahagia ya pasti bahagia dong karena sekarang kita sebentar lagi nyampe ke tempat tujuan nah di depan ada plang sekaligus kerbang menuju situs sejarah Gunung Tilu Ujung Kulon akhirnya mau nyampe juga ke Gunung Tilu tinggal itu lagi depan atas ya Gunung Tilu Tilu sekitar 200 meter ke situs sejarah Gunung Tilu kita akan melewati jembatan dan di bawahnya ada sungai yang jernih dan pas banget kalau untuk mandi dari jembatan ini sudah terlihat penapakan situs sejarah Gunung Tilu yang di kiri kanannya hamparan sawah yang luas sebelum kita masuk ke area situs sejarah Gunung Tilu kita bersih-bersih dulu di sungai ini ya buat wari gue Jum Kulon jangan lupa kalau ke Gunung Tilu bisa mandi di sungai ini yang adem banget rasanya dan mandinya jangan lupa pakai sabun jilena biar tambah mempesona biar tambah bersih kemudian digawangi dan kulit kita jadi sehat teman-teman ya wari gue Jum Kulon silahkan berkunjung ke sini ke Gunung Tilu yang ada di Desa Keramat Jaya Kecamatan Cimanggu Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang mandi dengan sabun jilena bikin semua orang terpesona mantap iya situs sejarah Gunung Tilu Uyut Adipati Ukur ini ternyata bukan di puncak gunung ya wari gue Jum Kulon tapi lebih tepatnya ada di kaki Gunung Tilu yang dikelilingi oleh pesawahan masyarakat sekitar yuk sekarang kita langsung menuju ke sana Perjalanan yang kami tempuh dari kampung Sompok sampai ke situs sejarah Gunung Tilu ini memakan waktu kurang lebih 45 menit dengan berjalan kaki Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di situs sejarah Uyut Adipati Ukur Gunung Tilu Ujung Kulon tempatnya lumayan resik ya dan cukup bersih halamannya pun sudah pakai konblok dan atap bangunannya sudah pakai genteng jadi tak perlu khawatir kehujanan atau kepanasan yang paling hijau kemudian jadi berjalanan sampai jumpa di sini kemudian di sini berjalanan menikah Dan disinilah Makom Uyud Adipati Ukur Salah satu situs diarah yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon Sambil melepas lelah, kami duduk santai di balai-balai Sambil minum kopi dan makan cemilan yang kami bawa Kami pun larut dalam obrolan bareng Abah Safei Beliau ini merupakan kuncen situs sejarah Gunung Tilu Kami pun penasaran, pengen tahu sejarah atau latar belakang Adanya situs sejarah Gunung Tilu Uyud Adipati Ukur ini Sejarahnya atau latar belakangnya kumah Adipati Ukur ya Uyud Adipati Ukur Uyud Adipati Ukur Uyud Adipati Ukur Sumedang ya aslinanya Aslinanya Apa, kan? Maslinanya Uyudah 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 Ya wulah UM B isteru això Umbfall Umbfall Umball menyebarkan Islam di Banten ya masuk Cibaliung berarti ke desa Tugu, kampung Tugu pertama masuk Cibaliung ke kampung Tugu mana ya? Tugu masih ke Jemaatan Cimangukan ya? Jemaatan Cimangukan ya? sama Cimangukan nanti kita kita buka menunggu kedua kali nanti pulang-pulang kemarin kembali 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 Oh ya tadi pasti ukur itu sempe kembali 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 iya beneran kuburan iya masih kuburan iya kembali Adipati itu jebatan Adipati berarti sebagai kejuangan di agama kejualan di negara orang Malaysia orang Malaysia dari seluruh Kepulauan Indonesia kira-kira apal dimana orang Sumedan ya di Bandung aja jalan karena jalan di Adipati Ukur jadi Uyut Adipati Ukur alias Raden Sumadikara sambil ngobrol santai sementara itu tim juruliwet mulai beraksi oh iya wargi ujung kulon di tempat ini juga ada dapur dilengkapi dengan tungku alias hawuk juga ada balai-balai yang nyaman pokoknya kalau kesini wajib banget bawa liwetan juga ada musola yang bersih nyaman dan lumayan luas loh saking serunya ngobrol tak terasa waktu maghrib pun telah tiba kami segera bergegas untuk sholat maghrib berjamah jadu an la ilahe illa Allah jadu an la ilahe illa Allah jadu an la ilahe illa Allah jadu an-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak- Terima kasih. 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 Terima kasih.